Intro Halo, welcome to the constellation part yang kelima Sebelumnya di part keempat kita udah ngebahas 10 rasi bintang mulai dari Krater sampai Gemini yang tentunya berdasarkan daftar Internasional Astronomical Union Sejauh ini yang sudah kita bahas mencapai 38 rasi bintang dengan berbagai keunikannya masing-masing Di part 5 kali ini kita akan ngebahas 10 rasi bintang selanjutnya Tanpa bahasa basi lagi, ambil posisi rebahan kalian, enjoy the video Rasi bintang Gerus Gerus terletak di belahan langit selatan pada deklinasi minus 30 derajat hingga minus 55 derajat Memiliki julukan The Crane atau Flamingo yang berarti buruk bangau dan menjadi rasi bintang ke-45 dalam ukuran Waktu terbaik untuk mengamatinya pada rentang bulan Juli hingga Oktober dan bertetangga dengan Indus, Mikroskopium, Pisces Austrinus, Phoenix, Skulltor, dan Tukana Bintang-bintang Gerus pernah menjadi bagian dari konsklasi Pisces Austrinus Kemudian astronom Belanda Petrus Plansius menciptakan rasi Gerus berdasarkan data pengamatan navigator Belanda Peter Dixon Kayser dan Frederick de Hotman pada akhir abad ke-16 Beberapa bintang penting di rasi ini yaitu Alnair, Gruit, Aldanab, dan Delta Gruis Ketika kalian berhasil mengidentifikasi keberadaan formalhaut di langit selatan Turunkan sedikit pandangan kalian dan kalian akan menemukan rasi bintang Gerus tepat di bawah bintang formalhaut Beberapa objek langit dalam yang dapat diamati dengan teleskop diantaranya NGC-7424, Gerus Quartet, Nebula Spare Tyre, dan masih banyak lagi Tidak ada hujan meteor yang terkait dengan konselasi Gerus Rasi bintang Hercules Konselasi ini terletak di belahan langit utara pada deklinasi 0 derajat hingga plus 50 derajat Menjadi rasi bintang terbesar kelima di langit malam Dan nama rasi ini diambil dari nama Hercules yang menjadi sosok pahlawan pada mitologi Yunani Kalian bisa optimal mengamatinya pada rentang bulan April hingga Juli Rasi bintang yang berdekatan dengannya yaitu Achilla, Botis, Corona Borealis, Greco, Lyra, Opiukus, Sagita, Serpenscapewood, dan Fulpecula Rasi bintang Hercules pertama kali dikatalogkan oleh astronom Yunani Ptolemius pada abad ke-2 Meskipun menjadi rasi bintang yang besar, tapi nyatanya Hercules tidak memiliki bintang yang terang di langit malam Tapi dia terkenal dengan Asterisma Decay Stone yang terdiri dari 4 bintang yaitu P. Hercules, Sofian, Zeta Hercules, dan Cujam Beberapa bintang cukup terang lainnya seperti Cornevoros, Sarin, Rasaljeti, Mashim, Kajam, dan Marfic Juga turut membantu pembentukan rasi Hercules Kalian dapat menemukan konselasi ini tepat di sebelah bintang Vega yang paling terkenal di belahan langit utara pada musim panas Beberapa objek langit dalam yang terkenal yaitu Messier 13, Nebula Abel 39, dua galaksi yang sedang bersinggungan yaitu NGC 6050 dan IC 1179 Juga terdapat galaksi Hercules A Tau Hercules adalah satu-satunya hujan meteor yang terkait dengan rasi bintang Hercules Rasi bintang Horologium Horologium terletak di belahan langit selatan pada deklinasi minus 40 derajat hingga minus 70 derajat Menepati urutan ke-58 dalam ukuran dan memiliki julekan deklog yang berarti jam Waktu paling optimal untuk mencarinya yaitu sekitar bulan Oktober hingga Januari Konselasi tetangganya yaitu Calum, Dorado, Eridanus, Hydrus, dan Reticulum Horologium merupakan konselasi kecil dan samar yang diciptakan pada abad ke-18 oleh astronom Perancis Nicolas Louis de La Chaille Bintang cukup terang di konselasi ini diantaranya Alpha Horology, Beta Horology, Delta Horology, dan Iota Horology Cara menemukannya, kalian carilah bintang Kenoposia menjadi bintang paling terang kedua di langit malam pada belahan langit selatan Geser pandangan kalian ke arah timur dan cobalah temukan bintang A Cernar Tepat di sebelah A Cernar adalah konselasi Horologium Topjek dalam yang terkenal yaitu galaksi NGC-1512 dan galaksi Miltron Tidak ada hujan meteor yang terkait dengan konselasi ini Rasi bintang Hydra Konselasi Hydra menjadi rasi bintang terbesar dari keseluruhan 88 rasi bintang di langit malam Lebih dominan pada belahan langit selatan pada deklinasi plus 10 derajat hingga minus 40 derajat Memiliki julukan The Female Water Snake yang berarti ular air bertina Dan waktu terbaik mengamatinya pada bulan Januari hingga April Rasi bintang yang berdekatan adalah Antlea, Cancer, Canis Minor, Centaurus, Corvus, Crater, Leo, Libra, Lupus, Monoceros, Pupis, Pyxis, Sextans, dan Virgo Rasi bintang Hydra pertama kali dikatalokan oleh astronom Yunani Ptolemius pada abad kedua Kepala Hydra terletak di selatan konselasi Cancer dan ekornya terletak di antara Centaurus dan Libra Meskipun menjadi konselasi terbesar, Hydra hanya memiliki beberapa bintang terang yang dapat ditemukan Pembentukannya pun dibantu oleh beberapa bintang cukup terang dan bintang samar Bintang terkenalnya yaitu Alphard, Gamma Hydra, Zeta Hydra, Beta Hydra, Minsir, dan Delta Hydra Dengan ukurannya yang besar dan diapit oleh banyak konselasi di langit malam Hydra cukup mudah ditemukan tepat pada pandangan tinggi Patokannya adalah rasi bintang Virgo, Centaurus, dan Cancer Objek langit dalam yang terkenal diantaranya Galaksi Pinwheel Selatan Mesir 83 Nebula Ghost of Jupiter Galaksi NGC 3109 NGC 3314 Dan masih banyak lagi Ada dua hujan meteor yang terkait dengan konselasi ini Yaitu Alpha Hydra dan Sigma Hydra Rasi bintang Hydra Konselasi Hydra terletak di belahan langit selatan pada deklinasi minus 55 derajat hingga minus 85 derajat Mendapat julukan the male water snake yang berarti ular air jantan Dan waktu optimal mengamatinya pada bulan Oktober hingga Januari Jika sebelumnya Hydra sang ular betina menjadi rasi terbesar Berbeda dengan Hydrus sang ular jantan yang justru berukuran kecil sehingga menempati urutan ke-61 dalam ukuran Rasi bintang yang berdekatan adalah Dorado, Eridanus, Horologium, Mensa, Octans, Phoenix, Reticulum, dan Tucana Pertama kali diciptakan oleh Petrus Plansius dari hasil pengamatan para pelaut Belanda Frederick de Hotman dan Peter Dixon Kayser pada akhir abad ke-16 Hydrus memiliki empat bintang cukup terang yang dapat dicari Yaitu Alpha Hydri, Beta Hydri, Gamma Hydri, dan Delta Hydri Cara menemukannya carilah bintang acernar pada ujung rasi Eridanus pada pandangan rendah Turunkan lagi pandangan kalian dan cobalah rangkai bintang yang kalian temukan sesuai dengan pola Hydrus Hydrus juga berisi beberapa objek langit terkenal seperti galasi NGC-1511 dan gugus bintang NGC-1466 Tidak ada hujan meteor yang terkait dengan rasi bintang ini Rasi bintang Indus Konselas ini berada di belahan langit selatan pada deklinasi minus 40 derajat hingga minus 75 derajat Memiliki julukan The Indian yang berarti orang India dan menjadi rasi bintang ke-49 dalam ukuran Paling baik mengamati Indus sekitar bulan Juli hingga Oktober Bertetangga dengan grus, mikroskopium, octans, pavo, sagittarius, teleskopium, dan tukana Indus diciptakan oleh astronom Belanda Petrus Plansius pada akhir abad ke-16 Bintang-bintang yang membentuk konselasi ini diantaranya Depersian, Beta Indi, Epsilon Indi, Theta Indi, dan Rho Indi Karena Indus tidak dikelingi bintang terang di langit malam, membuatnya cukup sulit untuk ditemukan Mayoritas pengamat langit veteran akan terlebih dahulu mencari rasi sagittarius dan scorpius Kemudian turunkan pandangan secara diagonal ke arah timur dan cobalah rangkai bintang-bintang yang kalian temukan sesuai dengan pola Indus Indus berisikan beberapa galasi terkenal seperti galasi NGC7049, galasi NGC7090, galasi 7083, dan masih banyak lagi Tidak ada hujan meteor yang terkait dengan rasi bintang Indus Rasi bintang Laserta Konselasi Laserta terletak di belahan langit utara pada deklinasi plus 30 derajat hingga plus 60 derajat Paling optimal mengamatinya kisaran bulan Juli hingga Oktober Memiliki julukan The Lizard yang berarti kadal dan menjadi rasi bintang ke-68 dalam ukuran Bersebelahan dengan konselasi Andromeda, Cassiope, Sipius, Cygnus, dan Pegasus Laserta diciptakan pertama kali oleh astronom Polandia Johannes Hevelius pada tahun 1687 Dua bintang cukup terangnya yaitu Alpha Laserta dan Beta Laserta dibantu oleh beberapa bintang samar dalam pembentukan konselasi ini Laserta cukup mudah ditemukan karena berada di antara rasi Cassiopei yang identik dengan huruf W-nya dan bintang Deneb pada konselasi Cygnus Tidak ada objek langit dalam yang menarik di konselasi ini, juga tidak ada hujan meteor yang terkait dengan rasi bintang Laserta Rasi bintang Leo Rasi bintang ini terletak di belahan langit utara pada deklinasi minus 10 derajat hingga plus 30 derajat Leo adalah salah satu rasi bintang Zodiac dan menjadi rasi bintang terbesar ke-12 di langit malam Memiliki julukan The Lion yang berarti singa dan waktu terbaik mengamatinya kisaran bulan Januari hingga April Berdekatan dengan Cancer, Coma Berenesis, Crater, Hydra, Leo Minor, Lynx, Sextans, Ursa Major, dan Virgo Rasi bintang Leo pertama kali dikatalokan oleh astronom Yunani Ptolemius pada abad ke-2 Beberapa bintang terangnya yaitu Regulus, Denebola, Algieba, Zosma, Chord, Alminliar, Alterf, Subra, Aljabah, dan Adalvera Keberadaan konselasi Leo di langit malam didukung oleh bintang-bintang terangnya Dan juga posisi yang strategis dihimpit oleh beberapa rasi bintang terkenal seperti Hydra, Ursa Major, dan Virgo Hal ini membuat Leo mudah ditemukan di langit malam tepat pada pandangan tinggi Leo menjadi salah satu rasi favorit para astrofotografer karena objek galaksi yang melimpah Seperti Galaksi Messier 65, Galaksi Messier 66, Galaksi Messier 95, Galaksi Messier 96, dan masih banyak lagi The Leonids Januari adalah hujan meteor skala kecil yang memuncak antara 1 dan 7 Januari Rasi bintang Leo Minor Leo Minor adalah rasi bintang kecil dan samar di belahan langit utara pada deklinasi plus 20 derajat Hingga plus 40 derajat Waktu paling optimal mengamatinya pada rentang bulan Januari hingga April Dan menempati urutan ke-64 dalam ukuran Berjuluk The Laser Lion yang berarti singa kecil Dan berdekatan dengan Cancer, Leo, Lynx, dan Ursa Major Leo Minor diciptakan oleh astronom Polandia Johannes Hevelius pada tahun 1687 Konselasi ini hanya terdapat dua bintang cukup terang yaitu Prae Cipua dan Beta Leonis Minoris Magnitudo keduanya pun hanya mencapai 4,0 yang membuatnya terlihat samar di langit malam Cara menemukannya tentu kalian harus berpatokan kepada rasi Leo dan Ursa Major Leo Minor tepat berada di antara keduanya Beberapa objek langit dalam yang terkenal di antaranya Hannes Forwerp Iaitu Gemma Ionisasi Kuasar yang menjadi objek langka dalam dunia astronomi Kemudian ada galaksi yang sedang berinteraksi ARP 107 dan galaksi NGC 3432 Leo Minorits adalah satu-satunya hujan meteor yang terkait dengan rasi bintang ini Rasi bintang Lepus Konstelasi Lepus letak di belahan langit utara pada deklinasi minus 10 derajat hingga minus 30 derajat Menempati urutan ke-51 dalam ukuran dan mendapat julukan The Hair yang berarti kelinci Waktu paling optimal untuk mengamatinya pada bulan Januari hingga April Konstelasi yang berdekatan yaitu Calum, Canis Major, Columba, Eridanus, Monoceros, dan Orion Lepus pertama kali dikatalogkan oleh astronom Yunani Pertolomeus pada abad ke-2 Lepus diisi beberapa bintang cukup terang seperti Arnep, Nihal, Mew Leporis, Zeta Leporis, dan Gamma Leporis Mencari Lepus di langit malam juga terbilang mudah karena posisinya yang tepat berada di bawah kaki rasi bintang Orion Dan di sebelah bintang Sirius yang menjadi bintang paling terang di langit malam Objek langit dalam yang terkenal adalah Nebula Spirograph dan tidak ada hujan meteor yang terkait dengan Konstelasi Lepus Oke, itu tadi pembahasan rasi bintang di part 5 kali ini Semoga kalian bisa mendapat banyak pelajaran dan manfaat tentang peta langit Kita cukupkan dulu video kali ini Jangan bosan-bosan nungguin video dari Hanif Astronomy And see you in space Makasih ya, udah nonton videonya Jangan lupa di-share ke banyak orang Dan juga tonton video lainnya lewat playlist yang ada di kolom deskripsi Sampai jumpa, dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe,nya 아니라 Ramallah Jangan lupa subscribe, dan minarekan notifikasi Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, dan buat beri koan-klik